Tribunaris Otoritas Korea Selatan mengumumkan bahwa Korea Utara menembakkan rudal belastik jarak pendek pada Rabu 2 November 2022. Setelah adanya peristiwa tersebut, pengoperasian tempat-tempat wisata diperhentikan sepenuhnya. Seperti di kota Madiapaju, dekat perbatasan Korea Utara, operasi Observatorium Dora, terowongan ketiga, serta gondola perdamaian Imjingak. Selain itu, beberapa jam selesai provokasi rudal Korea Utara, akses pengunjung di lokasi tersebut juga dibatasi. Padahal, destinasi bertema keamanan Paju ini telah populer di kalangan pengunjung tribunaris, terutama yang ingin mengintip negara komunitas yang tertutup tersebut. Diketahui pada Rabu 2 November kemarin, Korea Utara menembakkan sekitar 10 rudal. Ada satu di antaranya juga mendarat di dekat perairan teritorial Korea Selatan. Terkait hal ini, pemerintah kota Paju juga melarang petani Korea Selatan untuk masuk ke desa unifikasi dan daerah lainnya yang masuk di zona kontrol sipil dekat perbatasan antar Korea. Meskipun larangan tersebut dicabut pada pukul 13.40 waktu setempat, para pejabat mengatakan penduduk daerah perbatasan Paju saat ini tengah memperhatikan situasi antar Korea sembari melanjutkan kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!